Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Di sesi selanjutnya kita Akan lanjutkan Di unit kompetensi yang keempat dan yang kelima Sebelum saya masuk ke Pembahasan di Modul praktek Jadi nanti kita akan bahas itu Di kode unit yang keempat Di kode unit yang keempat Bisa Anda lihat ya Di kode unit yang keempat Sudah terlihat ya Yaitu melakukan identifikasi Pipa penyalur Yang mana terdapat Empat elemen kompetensi Yaitu yang pertama adalah Melakukan identifikasi Pipa penyalur dan komponennya Jadi tidak hanya pipa saja ya Jadi tidak hanya pipa saja ya Tetapi itu ada komponen pendukungnya Penunjangnya Kemudian yang kedua Melakukan identifikasi Jenis material Jenis material pipa penyalur Jenis pipanya Atau tipe pipanya Ya Kemudian segmentasi Kemudian dimensi pipanya Berapa Fluidanya di dalam pipa penyalur berapa Tekanannya berapa Kemudian temperatur kerja Pipa penyalurnya Bagaimana Berarti ini Jenis Atau type Atau segmentasi Berarti nanti Anda membahas mengenai skopnya Skopnya Anda pakai kode apa Nah itu harus jelas Sehingga nanti Anda Untuk Penentuan Langkah-langkah selanjutnya Itu jelas Kalau Anda sudah mengetahui skop atau ruang lingkup B31 kah B311 B313 B314 Atau yang lain Kemudian Yang kedua Yaitu adalah Hasil identifikasi pipa penyalur Dicadat pada laporan inspeksi Jadi langkah ini Harus dicadat di laporan inspeksi Kemudian yang kedua Yaitu Jenis material pipa penyalur Di identifikasi Tadi Anda kan sudah mengidentifikasi dokumen Ya kan Anda sudah mengidentifikasi dokumen Dokumennya itu kan pada di dokumen Apa itu ya Verifikasi dokumen tadi kan ya Anda sudah ada Nah Kemudian Anda kan juga verifikasi Terhadap Milisertifikate Materialnya ya Jadi Ini nanti Dari data Tersebut Anda verifikasi Apakah Material tersebut Sesuai Dan Anda laporkan Dan Anda catat ya Dan Anda laporkan Di laporan inspeksi Nah Apakah materialnya A53 Ya A106 Ataukah Yang untuk pipeline IP5L Grid berapa Nah itu Harus Jelas Jelas Jenis materialnya Kemudian Yang ketiga Yaitu adalah Pemasangan pipa penyalur Di atas permukaan Di bawah tanah Dan Di bawah air Nah Sistem perpipaan Yang Anda amati Ketika inspeksi Pemasangannya Ya Itu Ada di mana Apakah di atas permukaan Di bawah tanah Ataukah Di bawah Air identifikasi Ya Ya Di bawah air Ya Jadi itu Eh Harus ada identifikasi Ya Jadi nanti Saat Anda praktek Belum tentu Hanya Satu E Jenis Pemasangan Apakah di permukaan Ataukah di bawah tanah Ya di atas permukaan Ataukah di bawah tanah Ataukah di bawah air Jadi nanti Saat Anda praktek Uji praktek ya Ataukah nanti saat OCT Ataukah saat Kerja Anda harus mampu identifikasi Karena itu Harus Anda Laporkan Laporannya dalam bentuk apa Laporannya bisa dalam bentuk Gambar Apakah sesuai dengan Desain sebelumnya Atau tidak Apakah Desain yang sudah terpasang Itu sesuai dengan gambarnya Atau tidak Itu harus Anda Identifikasi Kemudian yang terakhir Dari keseluruhan Elemen kompetensi Satu dua tiga itu Anda laporkan Dan buat Rekomendasi Ya Untuk Hasil Identifikasi Pipa Penyalur Jadi nanti Anda Buat itu Dan semuanya Itu nanti Harus dilaporkan Kepada User Owner Pipa Penyalur Kemudian Saya lanjutkan Untuk Peralatan Dan perlengkapan Ya Ini peralatannya Ada Alat komunikasi Ada Komputer Kemudian ada Dokumen kerja Kemudian Misalkan ada Jalur Perpipaan Itu di dalam air Makanya Anda Butuh alat selam Ataukah Alat Transportasi Ataukah Di atas permukaan Itu Jarak Ataukah Panjang pipanya Sangat-sangat Panjang Makanya Anda Butuh alat Transportasi Pun juga Dibutuhkan Kemudian Perlengkapannya Ada alat Pelindung Diri Ya itu Ada APD Kemudian ada P3K Kemudian Disitu Ada Peraturan Yang diperlukan Peraturan Diperlukan Sama ya Yaitu dengan Unit Kompetensi Yang lain Yang berkaitan Dengan K3 Perundangan Tentang minyak Dan gas bumi Ataukah Keputusan Menteri Ataukah Dirjen Mengenai minyak dan gas bumi Sama Kemudian Selanjutnya Untuk norma Dan standar Ada SOP Untuk Pelaksanaan Identifikasi BIPA Penyalur Jadi disitu Nanti ada SOP Ataukah Nanti ada Tambahan Instruksi kerja Dalam penggunaan alat Yang memang diperlukan Bisa digunakan Kemudian Disini Ada Persyaratan kompetensi Yang harus dipenuhi dulu Sebelum Melaksanakan Unit kompetensi ini Yaitu Di unit kompetensi Yang ketiga Sebelum Melakukan Identifikasi Yang Bagian Keempat ini Anda harus Melampaui dulu Yaitu Kegiatan Melakukan Identifikasi Dokumen Perencanaan Dan atau Riwayat data Pipa penyalur Berarti di unit kompetensi Yang sebelumnya Kemudian Untuk Pengetahuan Dan keterampilan Yang diperlukan Berarti Anda Harus memiliki Pengetahuan Mengenai Teknik untuk Mengidentifikasi Pipa penyalur Itu seperti Gimana Ya Kemudian Teknik untuk Mengidentifikasi Material Pipa penyalur Kemudian Teknik Mengidentifikasi Pemasangan Pipa Penyalur Nah Khusus yang nomor 2 ini Tadi Kita sudah bahas Bahwa Bukan Anda Yang bertugas Untuk Melakukan pengujian Apakah Materialnya sesuai Dengan mil sertifikat Atau tidak Itu bukan Anda Tapi Anda Tinggal menerima Data Atau dokumen Mil Certificate Yang sudah Ada Tersedia Sebelumnya Ya Itu bukan tugas Anda Jadi Anda tugasnya Adalah memastikan Bahwa Material Dengan dokumen Tersebut Sesuai Kemudian Untuk Keterampilan Sama Yaitu Anda menggunakan APD Kemudian Keterampilan Dalam hal Melakukan Identifikasi Pipa Penyalur Di sini Untuk Aspek Kritisnya Bisa Anda lihat Aspek Kritisnya adalah Pengidentifikasian Jenis Pipa Penyalur Ya Jadi Anda Harus Mempelajari Bagaimana Teknik Untuk Mengidentifikasi Pipa Penyalur Apa saja Yang harus Anda Identifikasi Ya Itu harus Anda Belajari Contoh-contohnya Itu Ada Di Laporan Yang sudah Di Google Drive Contoh Laporan Inspeksi Nanti Ada Apa saja Yang perlu Anda Inspeksi Untuk Unit Kompetensi Yang keempat Selanjutnya Yang kelima Yaitu Itu adalah Melakukan Inspeksi Fisik Sistem Pipa Penyalur Ya Melakukan Inspeksi Fisik Sistem Pipa Penyalur Di Unit Kompetensi Yang kelima Itu Terdapat Tiga Elemen Kompetensi Elemen Kompetensi Yang pertama Yaitu adalah Menentukan Metode Inspeksi Pipa Penyalur Yang kedua Melakukan Inspeksi Fisik Pipa Penyalur Atau Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Pipa Penyalur Nah Disini Anda Menentukan Metode Inspeksi Pipa Penyalurnya Seperti Gimana Ya Misalkan Anda Yang Contoh Misalkan Untuk Identifikasi Berapa Si Nilai Reminding Life Corrosion Rate Ataukah Nilai Ketebalan Nah Makanya Anda Metodenya Menggunakan Apa Menggunakan Metode Ultrasonic Ya Menggunakan Metode Penggunaan Alat Ultrasonic Untuk Mengetahui Ketebalan Itu salah satu cara Untuk mengetahui Corrosion Rate Untuk mengetahui Reminding Life Tetapi Ada Jenis yang lain Untuk mengetahui itu Selain Menggunakan Metode World Thickness Ya Masih ada yang lain Ya Jadi Untuk Pengujian Skala Lab Untuk pengujian Corrosi Itu ada Ya Jadi Untuk Metode Yang Mudah Dan Cepat Itu adalah Menggunakan Metode Jadi Misalkan Fluidanya Ataukah Sistem Perkubuannya Masih beroperasi Itu masih Bisa Kita Kerjakan Menggunakan Metode Skala Lab Ya Kita harus Menggunakan Sample Nah Itu kan Harus Memerlukan Waktu yang lebih lama Ya Kemudian Yang kedua Dalam hal Melakukan Inspeksi Fisik Pipa Penyalur Yaitu Kondisi fisik Pipa Penyalur Itu diperiksa Apakah Kondisinya Dalam keadaan Baik atau tidak Contohnya Misalkan Oh Kotengnya Pipanya Dalam kondisi Baik Oh Mengelupas Itu harus Anda catat Dan Anda laporkan Oh Ternyata Ada pipa Yang Tidak Terawat Sama sekali Misalkan Itu pipanya Robek Ada nggak Saya masih Nemui seperti itu Ada pipa yang Robek Dan jarang Dikunjungi Jarang Di maintenance Tidak tahu Ternyata Ada pipa yang Robek atau Pecah Ya Itu perlu Anda Laporkan Ya Kemudian Apalagi Misalkan Ada Perpipaannya Pipanya Misalkan Dari Koteng Yang mengelupas Tadi Muncul adanya Korosi Itu Anda Laporkan Jadi Semua Semua apa Yang Anda Lihat Yang di lapang Secara visual Itu Anda Laporkan Misalkan Jalur mana Yang Anda Mau ukur Nilai ketebalannya Itu nanti Anda Laporkan Ya Dari Laporan Dari ketebalan Aktual itu Nanti Anda sesuaikan Dengan Minimum Required Full thickness Sesuai dengan Code yang Anda Pakai Apakah nilai Ketebalannya Masih memenuhi atau tidak Berdasarkan Code yang Dipakai Itu Anda Cross-check Apakah tebal aktualnya Lebih besar dibandingkan T minimum Itu Anda Cross-check Ya Itu adalah Data yang harus Anda Laporkan Walaupun Kenyataannya Nanti misalkan Bukan Anda yang mengukur Di lapangan Anda terima datanya Seperti itu Ya Anda Laporkan Kemudian Misalkan Coatingnya Mengelupas tadi Ataukah Coatingnya Terlihat Berbeda dengan Sisi yang lain Misalkan Oh Anda mau ngecek Nilai ketebalan Coating Itu boleh Silahkan Itu merupakan Salah satu Metode untuk Menginspeksi fisik Pipa penyalur Dari Kedua Elemen kompetensi Tersebut Anda laporkan Ya Dalam pembuatan Laporan Dan rekomendasi Laporannya itu nanti Jadi satu Tetapi Di dalam satu Laporan tersebut Terdiri dari Beberapa Item Kompetensi Tadi Dan Rekomendasi Itu Semuanya Anda Laporkan Dalam bentuk Satu Laporan Kemudian Peralatannya Ada Alat Komunikasi Kemudian Ada Peralatan Inspeksi Kemudian Ada Alat Tulis Ada Komputer Kemudian Ada Dokumen Kerja Dokumen Kerja Dibutuhkan Kemudian Perlengkapannya Ada APD Kemudian Obat Obatan B3K Peraturan Yang diperlukan Sama Kemudian Norma Dan Standar Nah Ini Cukup Banyak Ya Yaitu Ada SOP Mengenai teknik Pemeriksaan fisik Sistem Pipa Penyalur Setiap Apapun kegiatannya Itu ada SOP Ya Jadi Kita Mengikuti SOP Tersebut Kemudian Misalkan Suatu Perusahaan SBM Standar Pelayanan Minimum Jadi Norma Dan Standar Yang ada Disini Kemudian Standar Prosedur K3LL Kemudian Ada SNI 3474 Dan 3473 Ini Mirip Dengan ASMO B31 Series Ya Kalau anda ketahui Untuk Gas 3474 Ini Sama dengan ASMO B318 Ya Kemudian SNI 3473 Transportasi Pipa penyalur Untuk cairan hidrokarbon Dan Cairan lain Mirip dengan ASMO B314 Jadi Nanti Sama Tapi Ini Menggunakan Standar Nasional Indonesia Jadi Kontennya Mirip Kemudian Ada Beberapa Recommended Practice EPE Recommended Practice Kemudian Ada Standar Yang lain Itu bisa anda Lihat Ada EPE 570 Ya Ada EPE Rp 571 574 577 Ya Ada EPE B110 4 dan lain-lain Bisa anda Lihat Disini Ya Disini Bisa anda Lihat Selain tadi Rujukannya Menggunakan Standar Nasional Indonesia Juga Menggunakan ASMO B31 Series Juga Yaitu 314 318 Di atas Tadi Mewakili Ya Kemudian Bisa anda Lihat Yaitu Asma Section 5 Asma Section 9 Yang Dengan Pengelasan Ya Dan Pengujian Nah Disini Bisa anda lihat Bahwa ada Asma Section BP VC Boiler Pressure Vessel Kenapa kok Masih bisa digunakan Untuk pipa Karena Pipa itu Kalau anda lihat Di halaman depan Sampul Dari Asma B31 Series Itu adalah Pressure Piping Berarti dianggap Pressure Piping Dengan Bejana tekan Itu Sama Sehingga Nanti kalau kita Menggunakan Asma Section 9 Itu Pun Boleh Misalkan Nanti Untuk Penilaian Terhadap Welder Ya Penhadap Welder Yang Emang Nantinya Melakukan Proses pengelasan Menggunakan Material pipa Itu Boleh Menggunakan Asma Section 9 Itu Boleh Selain Kita Menggunakan Ini Apa Apa Tadi Nah Ini APA 1 1 0 4 Kalau APA 1 1 1 0 Apat Ya Ini Ini Cakupannya Lebih Luas Ya Bisa Untuk Pressure Vessel Untuk Pipa pun Boleh Nah Selanjutnya Banyak Lagi ya Hampir 50 Ya Hampir 50 Code Standar Norma Yang Ditampilkan Di Sini ya Jadi bisa anda lihat Lengkap semuanya Bisa anda Crosscheck Kemudian Untuk Persyaratan Kompetensi Disini anda harus memenuhi Unit Kompetensi 2 dan 4 Yaitu adalah Menerapkan Keselamatan Peralat Keselamatan kerja ya Peralatan di tempat kerja Dan Melakukan Identifikasi Pipa Penyalur Kemudian Pengetahuan Dan Keterampilan Yang diperlukan Yaitu Yang pertama Pengetahuan adalah Anda Mampu menentukan Metode Inspeksi Kemudian Teknik Melakukan Inspeksi Fisik Pipa Penyalur Ya Kemudian Teknik Penggunaan Peralatan Inspeksi Kemudian Teknik Membuat Laporan Dan Rekomendasi Hasil Inspeksi Walaupun Anda Disini Hanya Menerima Data Dari Personal A Personal B Personal C Tetapi Anda Disini Juga Harus Bisa Ya Walaupun Nanti Tugasnya adalah Hanya Menerima Data Tapi Nanti Kalau Misalkan Suatu Saat Anda Diperlukan Untuk Di Apa Ya Diperbantukan Untuk Ikut Serta Ya Anda Pun Juga Bisa Kemudian Keterampilannya adalah Menggunakan APD Menggunakan Peralatan Inspeksi Misalkan Anda Menggunakan Ultrasonic Wall Thickness Gates Anda Ya Harus Mampu Menggunakan Itu Kemudian Dry Film Thickness Coating Thickness Gauge Ya Kalau Anda Melakukan Itu Ya Berarti Anda Harus Mampu Menggunakan Peralatan Inspeksi Tersebut Oh Ternyata Apa Itu Jalur Pemimpinan Saya Itu Berada Di Dalam Air Ataukah Di Atas Atau Di Dalam Tanah Ya Berarti Anda Harus Apa Misalkan Oh Saya Memerlukan Cross Check Mengenai Tingkat Keasaman Tanah Tingkat Keasaman Air Menggunakan PH Meter Bagaimana Cara Penggunaannya Ya Anda Harus Tahu Penggunaannya Nah Sebenarnya Walaupun Anda Nanti Menerima Data Tapi Kalau Anda Emang Disuruh Untuk Itu Anda Harus Mampu Ya Saya Harap Di Tempat OJT Anda Sudah Ada Misalkan Sudah Ada Yang Pernah Mencoba Sudah Pernah Melakukan Untuk Penggunaan Alat Inspeksi Entah Itu Coating Thickness Gauge Ataukah Wall Thickness Gauge Ya Ataukah PH Meter Ya Ataukah Peralatan Inspeksi Yang Lain Ya Ini Peralatan Inspeksi Yang Dimaksud Ini Adalah Peralatan Inspeksi Yang Berkaitan Dengan Perpipaan Berarti Bukan Hanya Untuk Pengelasan Saja Ya Jadi Kalau Pengelasan Kan Pada Umumnya Kan Menggunakan Non Destructive Ya Untuk Pengujiannya Ya Untuk Eksamennya Ya Itu Bisa Menggunakan Itu Mau PT MT Ya Sejenisnya Yang Anda Ingin Gunakan Untuk Pengujian Jalur Pengelasan Di Jalur Perpipaan Ya Yang Tanpa Menghentikan Jalur Perpipaan Saat Beroperasi Ya Anda Kalau Non Destructive Seharusnya Dulu Di Ilmu Ketauan Bahan Kan Anda Sudah Dapat Yaitu Kalau Emang Anda Lupa Anda Buka Lagi Untuk Laporan Praktikumnya Dulu Ya Jadi Bisa Anda Belajari Kembali Karena Itu Sangat Penting Sekali Karena Pengalaman Saya Ketika Mengikuti Ini Ya Anda Ini Kita Ini Ya Kita Ini Itu Harus Menguasai Materi Yang Bener-Bener Basic Dulu Sebelum Mengikuti Ini Kenapa? Karena Cenderung Untuk SKKNI Ini Untuk Inspektri Papan Yalur Ini Cenderung Ke Pembuatan Laporan Verifikasi Dokumen Saat Di Lapangan Jadi Tidak Dalam Hal Seki Teknis Ya Kalau Seki Teknis Harus Anda Kuasai Sebelumnya Ya Harus Anda Kuasai Sebelumnya Berarti Anda Harus Menguasai Teknik Pengelasan Kemarin Sudah Ilmu Pengetahuan Bahan Pastinya Ini Pengujian Pengujian Pengelasan Kan Sudah Berarti Itu Sudah Anda Kuasai Dulu Sebelum Ini Sehingga Nanti Misalkan Di Lapangan Anda Dibutuhkan Untuk Tugas Tambah Ya Anda Bisa Menguasai Itu Ya Jadi Anda Di Sini Anda Sudah Siap Nah Kemudian Untuk Aspek Kritisnya Itu Ada Pemeriksaan Kondisi Fisik Pipa Penyalur Yaitu Berarti Anda Disuruh Untuk Praktikumnya Berarti Berarti Anda Disuruh Memeriksa Langsung Kondisi Perpipaan Yang Ada Di Lapangan Jadi Ini Kalau Di Unit Kompetensi Ini Berarti Ini Tidak Hanya Sekedar Teori Saja Berarti Harus Anda Terjun Ke Lapangan Ya Sambil Nanti Anda Bisa Nentukan Berapa Nilai World Thickness Misalkan Anda Disuruh Berapa Nilai Coatingnya Atau Jenis 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 Inspeksi Yang Lain Nah Itu Adalah Pembahasan SKKNI 242 2014 Unit Nomor 1 Sampai Unit Yang Kelima Jadi Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Yang SKKNI Selanjutnya Ini Nanti Akan Kita Bahas Mengenai Modul Yang Berkaitan Dengan SKKNI Atau Yang Akan Anda Akan Anda Kerjakan Ketika Anda Melakukan Ujian Tulis Ujian Praktek Maupun Wawancara Nah Berikut Adalah Modulnya Nah Itu Modulnya Bisa Anda Download Di Google Drive Mengenai Modul Praktek Inspeksi Perpipaan Ya Disini Yang Pertama Nanti Akan Kita Bahas Di Bab Yang Pertama Yaitu Adalah Ukuran Toleransi Pipa Nanti Kita Refreshing Ya Kita Refreshing Anda Pasti Ingat Ini Adalah Materi Yang Di Mata Kuliah Semester 1 Ya Teknologi Perpipaan Semoga Aja Anda Ingat Seharusnya Anda Ingat Anda Sudah UJT Pastinya Akan Terus Dibahas Ketika Anda UJT Masih Topiknya Ini Ada Terus Nah Bisa Anda Lihat Untuk Dasar Teorinya Disitu Ada Penjelasan Mengenai Pipa Pipa Ini Saya Ambil Dari Definisi EPL 570 Yaitu Pipa Adalah Silinder Bertekanan Yang Digunakan Untuk Mengangkut Mendistribusikan Mencampur Memisahkan Melepaskan Mengukur Mengontrol Menghentikan Aliran Fluida Serta Mengirimkan Tekanan Fluida Ya Nah Disini Di Asma B 31 8 Itu Kan Bilangnya Mendistribusikan Disitu Distribusi Gas Berarti Yang dimaksud Disini EPL570 Distribusi Ini adalah Dengan Fluida Gas Kemudian Mengirimkan Mentransmisi Fluidanya Liquid Selari Memakai SMB314 Untuk Mentransmisikan Atau Mengirimkan Tekanan Fluida Itu adalah Fungsi dari Pipa Atau definisi Pipa Kemudian Menurut Roy Punisher Pasti anda ingat Bahwa Pipa Ini Diidentifikasi Tiga Ukuran Pipa Ukuran Pipa Dikenal Nominal Pipesize Kalau Kita Menggunakan Satuan Imperial Kalau Kita Menggunakan Nominal Diameter Ya Kemudian Outside Diameter Diameter Luar Kemudian Ada Diameter Diameter Dalam Kemudian Lagi Saya Refresh Lagi Ya Bahwa Pipa Nominal Pepesize 12 Inci Dan Di bawahnya Memiliki Outset Diameter Ya Lebih besar Daripada Ukuran Nominal Pepesize Ya Atau Nominal Diameternya Kalau Untuk Pipa NPS 14 Inci Dan Diatasnya Maka Outset Diameternya Sama Dengan Ukuran Pipa Nominal NPS Sama Nominal Diameternya Nah Kemudian Kita Bahas Lagi Ya Itu Untuk Perihal Ketebalan Nah Ketebalan Itu Di pipa Itu Ada Definisi Mengenai Schedule Ada Definisi Mengenai Wake Ya Karena ada Schedule Schedule 5 Ada 10 40 80 Dan Lain-lain Nah Disini ada Wake Wake ini Memakai metode yang lama Ya Kalau dulu pipa Dengan metode yang lama Untuk Mendefinisikan ketebalan Ya Mendefinisikan ketebalan Yaitu ada STD Standar XS Extra Strong Dan Double Extra Strong XXS Nah Seharusnya Anda Masih ingat Nah Kemudian Ini Ada Pipe Dimension Gambarnya ya Mana Yang Inside Diameter Mana Yang Outside Bisa Anda Lihat Dan disini adalah Antara Inside Diameter Dan Outside Diameter Ini adalah Wall Thickness Nah Kemudian di Gambar 2 Mengenai Pipe Thickness Based on Wake Standard Extra Strong Double Extra Strong Kalau Anda Lihat Dengan Pipa Ukuran Sama Ini contohnya Adalah ukuran 6 inci Maka Nilai Outsetnya Adalah 6,625 Mau Standard Mau Extra Strong Mau Double Extra Strong Ya Outset Diameternya Itu Sama Yaitu 6,625 Standar Extra Strong Double Extra Strong Yang membedakan adalah Nilai Ketebalan Yang berubah adalah Nilai Inside Diameternya Ya Bukan Outset Diameternya Tapi yang berubah adalah Inside Diameternya Berarti Standar Weight Extra Strong Double Extra Strong Yang berbeda adalah Inset Diameternya Semakin Besar Nilai Ketebalannya Maka Inset Diameternya Semakin Kecil Lihat Pada gambar yang Double Extra Strong Ya Ukuran Diameter Dalamnya Semakin Kecil Nah Kemudian Untuk Mengetahui Standar apa yang Kita gunakan untuk Mengetahui Nilai Nominal Diameter Nominal Ketebalan Kemudian Nilai Dimensi yang lain Yang berkaitan dengan pipa Yaitu kita bisa ngecek di Asma B 36.10 Ya Kalau material kita adalah Rock Steel Carbon Steel Kita Pakainya Asma B36.10 Kalau kita Memakai Material Stainless Steel Kita bisa pakai Asma B36.19 Itu boleh Tapi Kalau Anda Pengen Ringkas Walaupun tidak selengkap Asma ya Standar Asma ya Lebih ringkas Yaitu ada di IPL 574 Untuk mengetahui Nilai Nominal Diameter Dan Dimensi yang lain Yaitu ada di EPL 574 Nah Di tabel Bawah Bisa Anda Cross check Di sini ada tabel Tabel 1 Dan Tabel 2 Ya Di tabel 1 ini Di Asma B36.10 Yaitu Wake of Welded And Seamless Rock Steel Pipe Ya Model tabelnya Seperti ini Dulu mungkin Anda sudah pernah Buka ya Semoga saja sudah pernah Buka Atau Anda terapkan di Perusahaan Di tempat Anda OJT Ya Bahwa di sebelah kiri Ya Itu Memakai MPS Yang sebelah kanan Ada Diameter Nominal Ya Nanti Model tabelnya Seperti ini Di sini ada Data Outside Diameter Kemudian Wall Thickness yang dipakai Kemudian ada data Nilai ketebalan Based on wake Atau kah Schedule Nah ini Anda bisa Lihat Dengan NPS Berapa Misalkan ini NPS Setengah Ya Kemudian Schedule 40 Maka Dia memiliki ketebalan Adalah 0,109 Inci Ya Berarti ini Nilai ketebalan Ketika dia Memiliki Schedule 40 Kemudian Yang EPL 574 Yang ada di bawah Ya Yaitu Bisa Anda lihat Model tabelnya Seperti ini Silahkan Anda mau Pakai yang atas Atau yang bawah Itu silahkan Tapi yang Tabel nomor 2 Ini Mirip Dengan Tabel Pada Asmo B36.19 Kenapa Karena materialnya Adalah Stainless steel Ya Materialnya adalah Stainless steel Nah Apa yang membedakan Nah Yang membedakan Bisa Anda lihat Kalau Anda masih ingat Yang membedakan Adalah Keterangan pada Schedule Ya Keterangan pada Schedule Kalau material Work steel Carbon steel Dan sejenisnya Itu Schedulenya Tanpa ada penambahan Huruf S Ya Tanpa ada penambahan Huruf S Kalau material Anda Stainless steel Ada penambahan huruf S Di belakang angkanya 10S 40S 80S Dan Seterusnya Ya Itu yang membedakan Antara Stainless steel Dengan Material yang lain Sama juga B36.19 Itu juga Schedulenya muncul S Di belakang angka Ya Itu sama Jadi mau memakai 574 Boleh 3610 369 Pun juga Boleh Jadi Kita Jangan terlalu mengandalkan Menggunakan software Anda Kami ajarkan Anda Melihatnya itu Dari sumbernya Asli langsung saja Saran saya seperti itu Dari Asmal Dari API Pun boleh Oke Nanti bisa Anda Projek Nah Kemudian Di bawahnya lagi Yaitu Dari segi manufaktur Anda ingat dulu Di teknologi perpipaan Bahwa segi manufaktur itu Ada Pipa yang dibuat Atau di manufakturing Secara seamless Tanpa sambungan ya Kemudian Menggunakan Welded Welded Mau Bat Welded Ataukah spiral Welded Nah itu kan Tipenya Welded Nah itu seharusnya Anda masih Ingat Nah Yang membedakan Dari Kedua jenis Manufakturing Tersebut Yaitu adalah Nantinya Berkaitan dengan Will Tolerans Toleransi ketebalan Toleransi pabrik Dari manufakturnya Nah itu ada Formulanya Dari EPL 570 Ya bahwa Nilai T minimum Similis Adalah 0,875 Kali T Nominal Atau Dikurangi 12,5% Dari 100% Kemudian T Nominal untuk Welded Ini ya Dikurangi 0,010 Inci Ya Jadi ini untuk yang Welded Nah ini lebih lengkapnya Nanti bisa Anda lihat di Sini Di EPL 570 Ataukah di EPL 574 Ada di situ Ya Ada tabelnya Ya Ada tabelnya Nah Disini ada Contoh soal Contoh soal Nomor 1 2 3 4 Ya Jadi Silahkan ini Saya tunggu Bisa Anda Coba Untuk Menjawab Ya Nomor 1 2 3 Dan 4 Ya Jadi Nomor 1 Cukup A Dan C Jawabannya Apa Ya Kemudian Yang Nomor 2 Itu adalah Yang A Dan D Ya Nomor 2 A dan D Jadi 1 itu A Dan C Nomor 2 A Dan D Kemudian Nomor 3 Ya Nomor 3 Itu boleh Yang A, C Kemudian Nomor Nomor 3 1, 2, 3 Udah Gitu aja Silahkan nanti Anda dicoba Nanti Saya akan Bertanya Untuk Jawabannya Ke Anda Nanti Untuk Pengerjaannya 15 Menit saja Jadi kisaran Pukul 13.45 Nanti Akan Saya tanya Nanti Berapa Apa Jawaban dari Nomor 1 1, 2, 3 Tersebut Oke Saya tunggu Silahkan Mengerjakan Dulu Berapa Sampai Tidak Satu Tidak 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 Gimana 202,2 202,8 mili nah disini disini ya kalau kasus kita adalah saya tekan lagi kasus kita adalah nominal pipe size berarti kita jawabnya pakai imperial kalau kita statusnya menggunakan satuannya ya satuannya menggunakan nominal diameter kita pakai metrik nah jadi kalau nomor 1 offset diameternya nps2 berarti anda jawabnya berapa inci ya yang C offset diameter nominal pipe size 8 berapa inci berapa berarti yang A cari ini sih cari ini sih ada yang mau jawab yang lain nomor yang lain mau nomor 2 nomor 3 silahkan nomor 3 kan tadi berapa nilai nominal untuk nominal untuk nominal waktu thickness ya nps8 schedule 80 itu berapa nominal waktu nominal waktu thicknessnya untuk nps8 inci schedule 80 nah itu berapa nah kemudian nominal waktu thickness untuk nps12 extra strong itu berapa jadi silahkan ada yang mau jawab atau kan nomor 2 ya nomor 2 kan berapa nilai OD nps6 furnish tube tube made to pipe spec yang D berapa nilai offset diameternya nps2 furnish tube tube is made to a tube spec nah ada yang mau jawab nomor 2 AD nomor 3 tadi A dan C mana Fandi yang nomor 1 sudah belum yang nomor 1 tadi yang nomor 1 kan OD 60,3 60,3 2,37 nah gini kamu ngetong buat bagi DW atau berdasarkan tabel dibagi sendiri nah gini perhitungan berdasarkan tabel berdasarkan tabel atau perhitungan manual itu beda ya kasusnya gini ada kasus pipa apa itu pipa 4 inci ternyata berapa 4 inci itu nominal diameternya 100 kalau kita berpedoman pada 25,4 kalau kita lihat pada tabel ASMA atau FPL 574 kadang itu berbeda makanya tolong apapun itu kita berpedoman pada standar saja kalau pun Anda memakai software aplikasi di HP atau pep data itu boleh itu semuanya dari standar tersebut tapi itu perlu Anda cross-check lagi semuanya ke situ ayo yang nomor 2 ada yang mau jawab nomor 3 ada yang mau jawab izin mas apa siapa ini Farhanul mau jawab nomor berapa mas Farhanul nomor 3 untuk nominal world thickness NPS 8 segeri 80 itu 0,5 0,5 N nah ini Anda lihat dari standar apa asme B3610 B3610 oke mau jawab lagi atau dilempar ke teman yang lain yang nomor 3 ayo yang lain yang 3 berarti 3C siapa yang mau jawab 3C 3C 2A 2D 1A 1C ayo ada yang nomor 1 ijin menjawab Pak ya Mbak Ajeng silahkan saya mau coba jawab untuk yang nomor 3C silahkan untuk nominal volt thickness NPS 12 itu yang extra strong itu nominalnya 0,5 inci Pak sama ya 0,5 ya ambil dari mana datanya sama ASP B3610 oke berarti nomor 3 sudah clear ada yang mau jawab nomor 1 nomor 2 ya makasih Mbak Ajeng Mas Farhanul ada yang mau jawab nomor nomor 1 nomor 1 nomor 2 ayo nomor 1 nomor 1 kan yuk gampang anda anda mau krocek di ASP 3610 silahkan ya anda mau krocek di IP 574 silahkan anda mau krocek silahkan silahkan subscribe osor nick hai 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 gimana ini siapa ini yang masuk ya mau ini wakil kalau tapi yang satu C yang satu diru yang RPS 8 hai 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 yo kok hilang Hai putus Ini yang nomor 1 Ada yang punya jawaban Nomor 1A Nomor 1C Ayo, nomor 1 Pak Pak, izin bertanya Pak Ini saya lihat di standar ATA 574 Pak Untuk mengecek Insight diameternya itu Disesuaikan dengan schedule-nya Pak Nah, itu bagaimana Pak Kalau untuk menentukannya NPS 12 Bukan ya, nomor 1 Pak Contohnya yang Insight diameter NPS 8 Di EPL 574 Adakah keterangan Insight diameter? Afroximat ID Pak Ya Berapa nilainya NPS 8? Ini disesuaikan dengan schedule-nya Pak Ada macam-macam Oke Baik Kalau disesuaikan di schedule-nya Berarti ini kita anggap STD semuanya Oke Nah, itu saja Kalau outset Yang 1A Itu tidak pakai Apa itu namanya Schedule atau based on weight Tidak masalah Kalau yang 1C Oke, kita pakai kesepakatan ID NPS 8 STD Berapa Mbak 7,981 inch Pak 7,981 inch 7,981 inch Oke Gimana Mas Mas Fandi Mas Fandi Kok putus Mas Fandi Tadi jawab Fandi ya tadi Pak Iya Pak Yang nomor 1A 1A 1C tadi Pak Yang 1A 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 belum kan ya 1C 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 Pak Jadi ID NPS 8 Tadi Yang 1A belum Siapa yang mau jawab 1A 1A Saya izin menjawab Pak Iya, masa enggak 2,37 inch 2,37 Diameternya Tiba 2 inch 2 inch Ambil dari mana ini kamu B36,10 B36,10 Oke sekarang yang nomor 2A Ada yang masih bingung Maksudnya nomor 2 Nggak Pak Yang masih bingung Yang maksudnya furnace Nah nomor 2A Ini Sering muncul Ketika Kita Objek perpipaannya itu Di sistem pembangkit ya Ataukah emang Perusahaan yang memiliki Boiler Ataukah Pe Apa ya Pe Alat pembuat Uap ya Nah Itu ada Keterangan Tube is made to A pipe pack Ataukah sebaliknya Tube is made to A tube pack Nah kadang kita melihat Di suatu Equipment Ya mau Boiler ya Itu kadang Ada penggunaan Pipa Yang digunakan Untuk Boiler Jadi dianggap Menjadi Tube Jadi spek pipa Tapi digunakan Untuk Tube Boiler Contoh ya Contoh Kemudian ada 2 Spesifikasi Tube Digunakan Untuk Tube nya Boiler Nah itu ada 2 kasus Berarti ada pipa Yang digunakan Menjadi Tube nya Boiler Ada Tube asli Digunakan Untuk Tube Boiler Berarti Yang A itu Adalah Ya Apa itu Namanya Keterangannya Adalah Tube Nah ini Kalau Tube Ya Tube Berarti ada Material Tube Yang digunakan Menjadi Apa itu Menjadi Pipe spek Kalau yang D itu Jadi Tube Digunakan Untuk Menjadi Tube spek Nah Kalau Tube Tidak ada Istilahnya NPS NPS Berarti Dia memakai OD Kalau Yang Kalau Yang Tube Dijadikan Pipa Berarti Dia OD nya Mengikuti Spek Pipa Itu Nah Contohnya Misalkan Yang A Tube Is made To A Pipe Spek Ya Berarti Kan OD nya Berapa Nilainya 6 Kita Materialnya Cub Dijadikan Pipa Ya Dijadikan Pipa Maka NPS 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 Apa itu OD nya Anda Cek Spek Pipa Ya Berarti OD nya Berapa 6 inci Pipa Pipa 6 inci Itu OD nya Berapa Anda Cek DP3610 Atau KEP 574 Ketika Untuk Tube Is made To A Tube Spek Maka Tidak Ada Istilahnya NPS NPS Berarti Kita Memakai OD Berarti Berapa OD nya Ya 2 Itu Ya Berarti Nilai D OD NPS 2 Furnish Tube Tube Is made To A Tube Spek Itu Adalah Nilainya 2 Ya Jadi Tidak Ada Istilahnya NPS Jadi Langsung Piro Ukurannya Cuk 2 Inci Udah Gitu A Tapi yang A Dari Cuk Di Dada NEP Nah Berarti Cuk 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 Mengikuti Pipa Spek Begitu Sebeliknya Ada Pipe Spek To Cuk Spek Ya Itu Ada Jadi Ada Tiga Jenis Cuk Dadek Cuk Dwe Ya Kemudian Cuk Dadek Pipo Ya Pipo Dadek Cuk Nah Ada Seperti Itu Jadi Kita Tinggal Cross check Pada Standarnya Kalau Yang Cuk Ya Tidak Ada NPS Jelas Atau Belum Yang Saya Maksud Ya Ini Pak Ngomong Ngomong Langit Berarti Kalau Misal Cuk Misal Nanya Cuk Berapa Cuk Dua Itu Langsung Ikut Ke Ukuran Udin Ya Langsung Ikut Udin Ya Dikunakan Untuk Apa Dulu Cuk Itu Kamu Gunakan Untuk Apa Saya Untuk Untuk Anu Untuk Dijadikan Cuk Boiler Cuk Nah Itu Langsung Gitu Tapi Kalau Anda gunakan material tube, anda gunakan untuk selain peruntukan tube, maka itu anda harus mengikuti pep spek berarti harus menyesuaikan schedule sama jenis diameter juga iya kalau misal tube untuk pipe iya, harus mengikuti yang sering jumpai itu malah pep spek itu dijadikan tube itu sering dijumpai paling sering dijumpai berarti untuk yang Dini ku jawabannya 2,375i yang mana, yang yang D 2D berapa nilai OD nya apa itu nama ya tube jadikan tube ya, 2 gitu dong tube tidak ada istilahnya outset, tidak ada istilahnya NPS, langsung muni ini luruh ya, luruh itu yang dimaksud berarti kalau misal tube untuk tube ukurannya 2 2 2 ya 2 kalau yang nomor eh nomor apa yang C berarti berapa nilai OD nya NPSC luruh pipo nah gitu lah nah gitu emang itu agak membingungkan ya nah itu ini adalah materi dari peping inspektor 570 ya jadi kadang sering dijumpai nah itu kalau yang model seperti ini jarang banget dijumpai di Anu di Migas ya tapi cenderung banyak disumpai kalau industri nya proses ataukah pembangkit eh Mas Farhanul kenapa Mas Farhanul kok ngilal izin bertanya Pak oke iya itu Pak itu apa ya Pak untuk mengetahui well thickness nya gitu gitu gimana gimana untuk tube sendiri itu standarnya ikut apa gitu Pak untuk kita bisa mengetahui well thickness dan lain-lainnya nah gini eee tube saya ngikutin orang sipil ya orang sipil itu juga pakai tube untuk air panas kemudian juga mereka menggunakan material yang non logam juga selain karbon steel ya non logam misalkan PVC kemudian PPR PX mereka sendiru mengikuti katalog Mas dari manufaktur ya jadi eee kadang saya menemui tube itu eee bilangnya tube nya setengah ya tapi dia manufaktur nya nulisnya 16 mili gitu loh jadi kita mengikuti dari data manufaktur nya saja kalau untuk tube tapi tube itu belum tentu dia belum tentu dia bentuknya tembaga loh ya berbahan karbon steel itu juga ada loh ya jadi kalau kita lihat dengan kasat mata itu sangat susah sekali kalau dengan sama-sama materiannya karbon steel makanya kita perlu cross-check menggunakan mili certificate ya mili certificate nya dia materialnya apa baru kita cross-check di asmo oh ternyata dia material tube oh ternyata dia material pipe itu kalau kita cross-check lebih lanjut kalau misalkan dimensinya berapa sebenarnya kita bisa cek di asmo 3610 itu sebenarnya juga bisa kalau materialnya dia sama-sama brok steel karbon steel itu 3610 bisa tapi kita kita cari formnya dulu kan formnya di asmo kan ada form plate ada bar ada pipe ada tube anda cross-check ya di asmo section 2 boleh asmo B3 B3 B3610 anda cross-check dia formnya apa ataukah anda sudah pernah membuka tabel A1 asmo B3 1 3 disitu ada formnya formnya bar tube plate pipe nah itu perlu anda cross-check sehingga disitu anda cari simulis certificate A berapa misalkan anda cross-check di standar tersebut oh ternyata formnya ini adalah ini di asmo section 2 atau ke asmo B31 basic allowable stress tabel A1 ya itu ada keterangannya apa itu namanya selain keterangannya form itu ada namanya apa itu lupa saya bentar kita bukakan dulu E313 ada keterangannya juga apa itu namanya seamless ataukah welded ada keterangannya sudah kelihatan belum belum ya PPT kelihatan belum nah disini kelihatan gak nah ini ada disini seamless pipe tube 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 karena ini B31 3 B31 series saya muncul pipo tapi paling lengkap di asmo section 2 A B CD ya disitu ada produk formnya formnya apa ya ada disini semuanya pipe pipe tube nah baru kalau anda sudah crosscheck misalkan oh ini ada disini plates bar ada semuanya ternyata disini nah kalau IP E5L X80 ternyata dia bisa produk formnya pipe dia bisa produk formnya tube bisa digunakan keduanya A134 dia khususan untuk pipe nah gitu loh sehingga nanti kita perlu crosscheck apa itu namanya mail certificate dia A berapa kalau sudah anda crosscheck disini misalkan contoh boleh crosscheck disini oh ternyata dia pipe atau tube ya terus diameternya cari dimana ya B3610 boleh bisa atau IPL 574 boleh nanti anda bisa cari begitu ya jadi nanti ada tahapannya jadi kita lihat dulu mail certificate ya paling enaknya lihat itu kemudian dari namanya itu spek numbernya apa gradenya apa lalu anda cari produk formnya apa produk formnya anda tahu baru anda lihat nominal atau set diameternya itu berapa itu di B3610 boleh IPL 574 pun juga boleh nanti bisa anda crosscheck gitu ya itu Mas Farhanul masih bingung atau perlu ditanyakan lagi itu ya jadi untuk pengecekannya pun bertahap tapi dengan model seperti ini saya harap kita semua sebagai orang teknik perpipaan ya tahu lah cara model cara mencarinya gitu lah ya nanti tidak langsung jujok-ujuk metu nilainya jadi kita tahu runtutannya ambilnya dari mana nah karena model model code dari ASM seperti itu jadi sangat berbeda kalau kita memakai code yang dari Europe ya dari Eropa itu berbeda Eropa itu sangat tertata tapi kalau yang Amerika itu biasanya kita cari datanya ya begitu dari tempat ini ke ini ke ini ke ini seperti itu tapi bukunya tebal-tebal kalau yang dari ASM kalau yang dari Europe itu tipis-tipis tapi banyak banget oke saya lanjutkan saya lanjutkan untuk materi selanjutnya ini saya lewati saja nanti bisa anda baca lagi ini ITP sumari sudah dibahas ya saya lewati saja nah yang ini ini adalah bab 6 yaitu adalah identifikasi dokumen pipa yang sudah kita bahas tadi di unit kompetensi yang ketiga jadi ini adalah bab untuk identifikasi dokumen pipa jadi unit kompetensi yang tadi sudah dijelaskan bahwa dokumen-dokumennya antara lain mili certificate dan komponennya komponen sistem komponen pipa penyalur ya sistem komponen pipa penyalur bisa saja fab bisa saja fling dan lain-lain ya kemudian ada desain instalasi dan detail desain pipa asbidrowing dan seterusnya sampai didetifikasi dokumen perencanaan atau riwayat data pipa penyalur pada industri tujuannya untuk apa agar dapat mengidentifikasi dokumen perencanaan dan atau riwayat data pipa sesuai dengan pipa yang akan diinspeksi ya nah disini yang perlu saya tekankan adalah ya disini anda cermati untuk bagian SOP bagian SOP berarti langkah pertama anda melakukan identifikasi ya untuk langkah dua anda melakukan pemeriksaan dan langkah ketiga anda membuat laporan dan rekomendasi sesuai dengan apa itu namanya kegiatan anda ya di apa itu namanya KUK nya kriteria unjuk kerjanya disesuaikan nah kemudian bisa anda lihat di lembar kerjanya lembar kerjanya tidak menutup kemungkinan bisa berbeda dengan yang ini ataukah dokumen yang lebih daripada ini jadi ini hanya gambaran saja sehingga nanti sebagai media latihan tapi tidak sebagai patokan bahwa harus seperti ini ya saya ini membuatnya hanya untuk memudahkan anda untuk belajar memudahkannya bagaimana ya disini saya membuat dua kegiatan yaitu anda melakukan identifikasi dan hasil pemeriksaannya memenuhi atau tidak atau proses verifikasi berarti ini ya tadi kan sudah sempat saya singgung bahwa misalkan disini ada mil certificate anda identifikasi ada atau tidak hasil pemeriksaannya memenuhi atau tidak misalkan nanti anda disuruh asesor mas saya punya dokumen ini anda inspeksi sistem jalur perpipa pada jalur sistem perpipaan ini ya ya apakah dokumennya ini anda memenuhi atau tidak ya memenuhi atau tidak nanti anda lakukan kegiatan ini pertama anda identifikasi dulu dokumennya kayak tadi ya mil certificate ada kemudian hasil pemeriksaannya gimana memenuhi atau tidak berarti anda periksa dulu misalkan kalau ada mil certificate langsung saja memenuhi tidak masalah ya kalau emang itu 100% percaya memenuhi tidak masalah tetapi kalau dokumennya tidak ada ya tidak ada boleh anda centang tidak ada tapi anda memberikan keterangan bahwa harus dilakukan pengujian material ya misalkan anda melakukan pengujian PMI positif material identification berarti untuk mengetahui apa itu materialnya termasuk material apa misalkan oh seharusnya itu materialnya A106 ya harus dites benar gak ini A106 tidak setamerta mereka bilangnya ini materialnya A106 loh gitu ya tapi harus ada dokumen buktinya misalkan sudah ada mil certificate langsung ada menui tapi kalau anda sebagai inspektor ingin datanya detail anda identifikasi dokumennya ada anda cross-check kembali menggunakan alat untuk mengidentifikasi benar gak itu materialnya bisa saja data anda ada tapi tidak memenuhi bisa saja kalau hasil pengujian dengan mil certificate itu tidak sama apalagi anda menjumpai material-material yang manufakturnya mohon maaf misalkan kurang jelas dari mananya nah saya dulu juga pernah beli material raw material itu dari luar negeri dari luar negeri ternyata produknya tersebut kualitasnya sangat-sangat buruk ya kualitasnya sangat-sangat buruk jadi ya mau dikatakan material tersebut ya enggak jadinya ya jadi perlu berhati-hati ya karena nanti suatu ketika misalkan terjadi suatu kesalahan yang disalahkan kalian kalau misalkan anda identifikasi verifikasinya juga tidak benar gitu loh ya paling amannya seperti itu ya jadi double layer mili sertifikat ada pengujian ada itu paling aman tapi kalau anda sudah percaya untuk mili sertifikat saja semua menuhi pun juga enggak masalah tapi kalau emang dokumennya enggak ada makanya anda perlu berikan rekomendasi di keterangan bahwa perlu dilakukan pengujian komposisi material boleh nanti tinggal memenuhi atau tidak memenuhi ya kemudian detail design apakah gambarnya enak pora ada atau tidak gambarnya sesuai atau tidak dengan jalurnya berarti disini dari gambar desain anda tetap meruntut jalurnya routing pipanya itu sesuai tidak dengan detail desainnya itu ya itu harus harus di anda lakukan gitu loh ya kemudian sertifikat personil ada peviter welder NDE examiner ataukah personil yang lain ya identifikasi dokumennya anda krocek pak apakah anda memiliki sertifikasi kompetensi yang masih berlaku ya tanda kutip ya masih berlaku untuk dari bapak ya untuk melaksanakan penugasan ini misalkan anda krocek oh sertifikatnya ada ada emang ada perlu anda verifikasi verifikasinya adalah apakah tadi sudah saya jelaskan ya orangnya sama atau tidak dengan sertifikatnya verifikasi ini dengan gimana dengan krocek ID card bisa atau ID card yang KTP atau ID card yang lain ya boleh kemudian apakah sertifikatnya masih berlaku atau tidak jangan-jangan sudah kadalu luar nah itu anda cross-check kalau kadalu luar sah wongi podo tapi kadalu luar sah berarti dokumennya ada tapi tidak memenuhi nah itu perlu anda cross-check itu ketika anda melakukan inspeksi pada nantinya ya jalur baru seperti itu inspektor misalkan inspektornya welding inspektornya weldernya itu memenuhi atau tidak nah itu tugas anda sebagai cross-check kemudian WPS-nya PGR-nya nah kadang saya sering menjumpai perusahaan itu jarang banget mereka menyediakan lengkap WPS dari sistem perpipaan yang ada di tempat mereka ya dengan mereka tidak memiliki itu misalkan terjadi maintenance dan perbaikan di area pengelasan dari pipa apa ke apa kemana kemana itu akan fatal karena harus sesuai dengan WPS-nya kalau tidak sesuai itu ya pastinya akan berubah lagi karena kenapa di WPS itu kan ada ada variable kan supplementary ya essential essential ya essential non-essential ya seperti itu misalkan terjadi perubahan akan terjadi pembahasan lagi bisa saja mengubah apa yang ada di WPS mengubah apa kenapa kok bisa berubah karena bisa jadi salah satunya mengubah struktur material itu bisa terjadi salah satu faktornya masih banyak faktor yang lain mengubah jenis proses pengelasan dari SMAW dan GTAW misalkan bisa saja berubah tergantung apakah proses pengelasan itu essential atau non-essential itu ada di materi building inspector ya itu bukan anda sebenarnya itu di building inspector nah itu perlu cross-check di jalur sistem perpipaan itu apakah memiliki dokumen tentang WPS ataukah PGR karena saya masih sering jumpai juga seperti itu ya mohon maaf gitu loh perusahaan tidak memiliki itu pokoknya asal masang pipo ini materialnya podo gak podo elektrodanya apa berapa nilai arusnya voltasenya berapa ya nah itu sudah berubah-berubah itu kan tidak mengikuti WPS kan ya takutnya nanti akan mempengaruhi sifat atau struktur material gitu loh ya itu kan semuanya sudah diatur di asmoseksi 9 gitu loh ya itu ada semuanya nah kemudian ada sistem proteksi korosi ya itu apakah ada sistem proteksi korosi atau tidak gitu loh anda cross-check sistem proteksi korosi misalkan koting kak ICCP kak SACP kak atau kak yang lain nah itu perlu anda cross-check ya dokumennya ada atau tidak kemudian data riwayat pemeriksaan dan perawatan pastinya pastinya pihak perusahaan itu diharuskan kan meriksa dan melakukan perawatan secara berkala kan tidak mungkin dibiarkan begitu saja dengan jangka waktu yang sangat lama pastinya memerlukan pemeriksaan dan perawatan dengan melakukan pemeriksaan dan perawatan kan itu kan bisa menguntungkan karena kalau sampai terjadi filer itu kan pastinya akan merugikan perusahaan takutnya nantikan trip atau menghentikan pengoperasian produksi kan itu kan sangat merugikan sekali kalau sering dilakukan maintenance pastinya kan akan tahu kondisi dari jalur sistem perpipaan di sistem tersebut itu lancar atau tidak saat beroperasi atau ada kendala atau tidak itu sangat menguntungkan jadi data riwayat itu sangat diperlukan untuk mengetahui kondisi kondisi selama sistem perpipaan beroperasi sebelum dilakukan inspeksi oleh inspektor kemudian prosedur konstruksi dan instalasi SOP SOP instruksi kerja penggunaan alat-alatnya untuk konstruksi prosedur instalasi konstruksi itu harus ada nanti harus Anda identifikasi dan verifikasi nah kemudian selanjutnya dokumen berkaitan dengan dokumen lingkungan ya dokumen lingkungan apakah di sistem perpipaan yang baru yang akan dibangun ini atau di instalasi ini ada dokumen lingkungannya atau tidak aman buat lingkungan atau tidak nah itu harus Anda crosscheck dokumennya harus dokumen izin pengoperasian apakah aman untuk dioperasikan misalkan limbahnya misalkan nanti ada limbah limbahnya aman untuk lingkungan sekitar atau tidak apakah lokasinya aman bagi penduduk setempat nah itu perlu Anda crosscheck di dokumen dokumen yang berkaitan dengan amdal karena pembangunan suatu pabrik pastinya itu membutuhkan itu apalagi sistem perpipaan yang di dunia migas pastinya selain amdal itu kan juga harus ada izin dari jen migas dari jen migas itu harus ada izin itu ada suratnya jadi itu tidaklah mudah untuk membangun sistem perpipaan nah disini nanti berarti dari tabel 3 ini misalkan Anda disuruh oleh asosor atau suatu saat Anda bekerja itu untuk Anda ditugaskan untuk seperti ini Anda boleh dimudah seperti ini juga boleh kalau perusahaan atau perusahaan perusahaan user owner punya data template sendiri atau perusahaan inspeksi PI itu punya template sendiri ya juga tidak masalah Anda pakai gitu ya sampai sini ada yang ditanyakan untuk untuk apa itu namanya untuk identifikasi dan pemeriksaan dokumen perpipaan ada yang masih bingung atau perlu kita diskusikan mengenai bab ini karena ini adalah kewajiban Anda sebagai inspektor bab penyalur ya Anda melakukan pemeriksaan dokumen ada yang perlu kita diskusikan silahkan ayo ayo diskusikan siapa ngomong ini siapa pandi ada yang lain silahkan ada yang perlu diskusikan atau ditanyakan nah nanti saat Anda melakukan asesi atau ujian ya Anda lihat lah di modul misalkan Anda disuruh apa oh di modul itu ada lembar kerjanya ya Anda pakai itu tidak masalah itu ya jadi saling melengkapi lah antara SKKNI Anda disuruh apa misalkan di modul ada untuk data pelengkap ya Anda pakai pun tidak masalah tapi saya ingatkan ini tidak baku ya boleh pakai template yang lain tapi disini tujuannya saya untuk memudahkan ada yang perlu diskusikan silahkan Pak Dio ada yang perlu diskusikan ditanyakan ini saya mau menanyakan perihal yang poin nomor 4 sama 9 yang nanti kami di berkait poin nomor tepat apa terkait nanti akan ada itu NDA terkait inspeksi material atau walaupun itu terus terkait dokumen anda akan kami review juga nah ini seharusnya seharusnya iya seharusnya iya jadi Anda harus kalau sesuai apa itu aspek kritis seharusnya Anda melakukan itu karena itu merupakan tugas utama anda sebagai inspektor jadi tidak melulu anda disuruh mas tolong diinspeksi ketebalan ini pipoiki tidak seperti itu tidak hanya itu saja menurut saya jadi banyak kegiatan yang lain yang harus anda lakukan tapi yang perlu anda ingat ini nanti anda pelajari ya dari dokumen ini apakah nanti ada atau tidak memenuhi atau tidak memenuhi itu yang perlu anda ingat jadi dua layer untuk verifikasi jadi jangan hanya dokumennya ada tidak ada jangan gitu jadi harus ada dua layer yang menjembatani itu sehingga dokumenmu itu untuk membuat rekomendasi itu jelas perlu ini oh mil sertifikatnya anda perlu tidak ada oh perlu perlu pengujian anda tantumkan di keterangan ya tidak ada dan tidak memenuhi karena memang mil sertifikatnya tidak ada keterangannya bahwa diperlukan pengujian komposisi material seperti itu ya jadi nanti dalam dalam hal anda pembuatan rekomendasi itu jauh lebih gampang yang prosedur NDE ya tergantung nanti perusahaannya itu saat instalasi pipa penyalurnya ya itu menggunakan NDE apa saja itu nanti anda mintakan SOP atau prosedur NDE itu ada enggak untuk pengujian itu itu loh nah prosedur NDE itu nanti bisa include dengan hasil NDE boleh include dengan itu nomor 4 itu bisa include jadi selain SOP juga ada hasil NDE misalkan diuji di join mana di line number mana itu harus jelas jadi itu anda sebagai inspektor dibuat buat sejelas mungkin gitu loh ya jadi anda inspeksinya itu nanti kalau untuk pipeline ya di atas tanah di dalam tanah ya di dalam air tapi kalau anda untuk piping inspektor ya bisa di atas tanah ya di atas tanah pastinya kebanyakan di atas tanah ataukah di di apa itu nanya di BIM ataukah di PEPREG bagaimana nanti anda crosscheck ya ya anda naik anda naik ya pakai safety hands anda naik jadi anda naik anda crosscheck anda sebagai seorang inspektor gitu loh karena dari dulu juga saya cuma ditugasin untuk seorang pepstress analisis analis ya analis disuruh ke lapangan juga sama verifikasi jalur perpipan ya saya naik-naik sama apalagi seorang inspektor nah seorang inspektor ya harus benar-benar menginspeksi kalau seorang apa itu namanya pepstress analis juga disuruh seperti itu loh apalagi seorang inspektor ya harus berani tujun ke lapangan gitu loh apalagi anda sudah selesai uji IT seharusnya ya sudah punya pengalaman itu lah pengetahuan anda pastinya banyak lah ya ya sangat banyak pasti lebih banyak daripada saya ya jadi pengalaman anda industri banyak itu ya rugi kalau anda nggak kembangkan nanti ya nanti anda teruskan di tempat kerja anda nantinya ada yang perlu diskusikan lagi di apa itu namanya di bab ini yang lain cukup yang lain cukup cukup bapak baik kalau cukup kita rehat sebentar ya sampai pukul 15 jadi kita rehat dulu nanti kita pukul 15 join lagi disini ya kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya oke silahkan istirahat dulu lah ini belum asar bentar lagi asar sudah asar belum ini belum ya oke silahkan anda istirahat dulu nanti kita mulai kembali pukul 15 plus yes selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati